Mau curhat biar lega Oke, mau curhat boleh Tapi ingat, jangan pernah menyebut nama siapapun Termasuk namamu sendiri Karena saya tidak ingin setelah viral kalian lakukan tak take down Kenapa, sayang? Saya kan baru 8 bulan di Hong Kong Terus? Saya Kemarin itu kan nolongin budi gitu Pinjam bank Terus? Tiba-tiba budi saya telefon itu Katanya udah pulang lomis Udah pulang ke Indu Dan dia tuh gak ninggalin uang buat saya Oke, terus? Saya sendiri Kemarin sudah sempat ambil Buat Suami kan bilang ada sawah dijual Murah gitu Nah, setelah saya ambil Uangnya, saya kirim Jadak beberapa hari saya gitalak Maksudnya gimana ini? Gimana? Iya, saya Saya kirim uangnya ke suami Saya juga pinjam bank disini Buat bayar sawahnya Itu lomis Katanya kan murah gitu Berapa? Di bawah standar Uang sini Saya ambil 35 ribu dolar Ayo Terus? Nah, setelah saya kirim itu Jadak beberapa hari Saya malah gitalak gitu Lomis, saya diceraikan Terus? Dan sekarang Budi saya udah pulang Dia punya pinjaman 30 ribu disini Atas nama saya Terus? Saya kan Gak cukup Gaji saya Kalau bayar sekalian Punyanya budi gitu Totalnya berapa? Jadi kamu punya Tentang 30 Plus 30 60 ribu Iya, 65 ribu 65 ribu hongkong dolar Berarti setara 100 100 Berapa? Berapa? Totalnya 65 130 juta 130 juta Terus? Sekarang Kemarin kan udah Sempet kebayar sama saya Waktu Budi masih ada Terus Seminggu yang lalu Tiba-tiba dia telpon Saya Sebalik Dia bilang Budi kok gak ninggalin saya Uang gimana ini Buat bayarnya Saya kan bilang gitu Terus dia bilang Nanti saya transfer dari Sini Tapi dianya gak ada kabar Sampai sekarang Terus keluarga saya Saya suruh cari Ke rumahnya dia kan Ke rumahnya beliau Ke rumahnya Budi Ternyata dia itu Gak sampai Hindu Dan keluarga gak ada Yang tahu Sekarang beliau dimana Dan itu Budimu loh Kan saudara dari Bapakmu dong Iya Makanya Keluarga di rumah pun Bingung gitu loh Dia itu ada dimana Karena Selama ini kan Kita juga gak tahu Dia ada masalah apa Disini Kayak gitu kan Kita gak tahu Saya pun juga gak tahu Karena Waktu itu Saya nolongin beliau Karena anaknya kan Kecelakaan Bener-bener Kecelakaan Miswa Waktu itu Makanya saya kan Gak tega Gitu Makanya saya Ya udah Gak apa-apa Saya Bantu Penjambang Tapi nanti tolong Bener-bener Dibantu bayarnya Saya bilang gitu Dia Dapat dua kali Terus kemarin Dia bilang Dia udah Di Indo itu Tapi di Indo Dicari gak ada Dia gak ulang Dan katanya Uang yang dia pinjam Dari saya itu pun Gak semuanya Dikirim Mis Oke Yang dikirimkan itu Katanya Cuma 15 juta Sedangkan dia Pinjam ke saya Kan Pakai nama saya 30 ribu Oke Keluarganya di rumah Juga bingung Gitu loh Mis Keluarga model Apa keluarga Mau Indo Enggak ngerti Loh Mis Terus kan Ini bulan ini Saya beneran Gak bisa bayar Karena gaji saya Kan gak cukup Saya kan mau Rencana saya Sebelum surat datang Saya mau jujur Kepajikan Gimana Mis Menurut Iya Jujur aja Sinduk Memang-memang Kepalan saya Saya udah siap Gitu loh Mis Kalaupun memang Resikonya Nanti saya Dipulangkan Saya juga Gak mau lari Dari tanggung jawab Saya Gimana caranya Nanti di rumah Saya harus bisa Bayar Yang atas nama saya Ini Karena hutannya Tetap saya Kan Mis Terus Pertanyaan saya Sebentar Kamu kerjaan disitu Baru 7 bulan Kerjaanmu Disitu Berlat gak Enggak Mis Makanya saya Tuh Kayak Takut Sebenarnya Kerjaannya Enak Manjikan Juga Baik Aduh Disia-siakan Sama kamu Iya Yang saya Sebenarnya Yang bikin Mis Kenapa Suami Saya Jadi Kayak Gitu Mis Sebelumnya Tuh Gak Ada Apa Mis Makanya Saya pun Juga Percaya Dan Sekarang Suami Saya Gak Tahu Dia Gimana Saya Punya Dua Anak Sekarang Ditaruh Di rumah Ibu Saya Saya Gak Tahu Bahkan Ibu Saya Juga Gak Tahu Dimana Dia Keluarganya Pun Ditanya Gak Ada Yang Ngaku Mis Dimana Dia Sekarang Gak Ada Yang Tahu Ini Kehidupan Yang Sangat Tragis Sekali Utang Bank Demi Suami Utang Bank Demi Budi Dan Dan Kedua Saya Saya Ngerasa Ngerasa Gak Ada Mas Apa Sama Suami Hanya Saya Percaya Saya Kirimkan Oanya Jadi Kurang Lebih Belum Ada Satu Minggu Tiba-tiba Saya Ditarah Dan Saya Dicetaikan Lalu Telepon Jadi Kedua-duanya Hilang Budimu Hilang Suamimu Hilang Iya Bahkan Keluarganya Budi Juga Gak Tahu Bude Sekarang Dimana Benar-benar Gak Tahu Mis Karena Adik Saya Itu Orang Keras Ya Mis Dia Bawa Golok Mis Ke Rumah Bude Benar-benar Nanya Dimana Bude Sekarang Benar-benar Keluarganya Itu Sumpah Sumpah Gak Tahu Mis Dimana Karena Memang Selama Ini Bilangnya Disini Baik-baik Saja Dan Belum Pengen Pulang Gitu Mis Makanya Saya Juga Percaya Aja Karena Memal Anaknya Wakab itu Benar-benar Kecelakaan Mis Karena Saya Juga Lihat Saya Juga Ditelepon Gitu Ter Suamimu Diparani Adikmu Gak 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 Ada Mis Dia Dia Cuma Dua Bersaudara Suamiku Dua Bersaudara Udah Sama-sama Nikah Yang satu Rumahnya Jauh Ditanya Gak Ada Disitu Terus Keluarganya Bapak Saya Bapak Mertua Saya Ditanya Juga Gak Ada yang Tau Karena Memang Suami Saya Ini Kan Sebelum Saya Tinggal Kerja Ke Sini Dia Sering Merantau Ke Bali Kayak Gitu Kan Mis Kerjanya Atau Dia Sekarang Lagi Merantau Bareng Sama Budemu Enggak Mis Masa Hilangnya Bareng Utangnya Bareng Gitu Saya Gak Kepikiran Kesitu Mis Beneran Mis Ini Kan Nanya Kamu Nyantai Aja Kalau Enggak Budemu Hilang Suamimu Hilang Bawa Uang Semua 30 ribu Iya Mis Saya Beneran Gak Kepikiran Kesitu Demi Allah Mis 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 Ya Allah Mis Mis Kalau Telepon Mis 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 Siapa Tahu Kamu Jujur Dengan Wajah Yang Meminta Maaf Dan Kerjamu Semakin Baik Apapun Resikonya Majikan Mau Menerima Kamu Karena Kamu Memang Benar Benar Tertipu Bukan Karena Kamu Gatelan Sama Lanangan Lain Atau Karena Kamu Kena Sendikat Jadi Jadi Aku Sorry Mis 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 agak liar ini jadi jadi aduh lo ternyata mbak-mbaknya ngomong pikiranmu porbonis budemu juga janda semoga semoga apa yang dikatakan misi ini adalah salah coi 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 semoga tidak ada semoga tidak ada ya mis gini mis saya terus kan ini ini ke poinnya aja ya mis saya kan akhir bulan ini nunggu saya gajian dulu gitulah mas intinya ya enggak dong sebelum gajian lebih baik ngomong dong segala resiko siap iya jadi sederhana sebelum mereka datang banknya datang kamu sudah mengakui biasanya orang hongkong itu kalau ngaku lebih awal kesalahan itu kayak gelas pecah yuk kamu langsung ngaku dia pasti marah tapi dia membiarkan dari daripada pecah pecah kamu biarkan giliran dia mau minum pecah dia marahnya habis-habisan mis ini dan teman-teman yang lain cuma berdoa jika memang benar uang itu kamu pinjam untuk suamimu uang itu kamu pinjam untuk budemu dan kedua-duanya hilang semoga rezeki mereka yang hilang tapi rezekimu akan datang itu dok mis ini cuma berdoa ya 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 ya